Pengaman militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menilai ancaman kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya yang mengancam akan menembak pilot Susi Air Philip Mark Martens melalui video yang menunjukkan dampak operasi psikologi oleh pemerintah. Khairul mengungkapkan ancaman terhadap Martens menjadi wujud habisnya kesabaran KKB terkait kemerdekaan Papua yang tak kunjung tercapai. Kendati demikian, Khairul menganggap jalur persuasif yang telah diambil pemerintah dalam pembebasan Martens bukanlah merupakan bentuk kegagalan. Menurutnya, langkah persuasif oleh pemerintah bukan menjadi satu-satunya strategi yang diambil, namun sambungnya ada kombinasi strategi yang dipakai pemerintah untuk membebaskan pilot kelahiran Chris Kurch, Selandia baru tersebut. Khairul menambahkan setidaknya ada beberapa langkah yang mungkin telah dan sudah dilakukan oleh pemerintah terkait pembebasan Martens dari KKB seperti mendengarkan tuntutan, membangun dialog hingga lewat operasi psikologis. Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa publik harus memaklumi jika strategi pembebasan Martens bersifat rahasia lantaran hal tersebut menjadi aspek yang menentukan berhasil tidaknya operasi. Terima kasih telah menonton!